selamat menikmati di dalam program podcast dengan ruang siarnya dan hari ini kita sudah kedatangan tamu yang masya Allah luar biasa kifrahnya kalau di bidang teknologi dan langsung saja mungkin saya sapa nama lengkap tuanku Muhammad Iqbal SD Assalamualaikum Abang Iqbal nih saya panggilnya atau tuanku familernya Iqbal ya? Alhamdulillah sehat ya bang ya terima kasih banyak bang sudah meluangkan waktunya untuk berhadir di kantor kita ini dan mudah-mudahan pertemuan kita hari ini silaturahim kita hari ini bisa memberikan keberkahan untuk kita dan tentunya juga keberkahan untuk bagi masyarakat luas di Aceh tentunya beliau ini adalah sejen di masyarakat informasi dan teknologi Aceh atau disingkat itu dengan istilahnya MIT bang ya? MIT ya MIT kemudian juga di bidang multimedia lain masyarakat informasi dan oke maksudnya sekarang posisinya itu sebagai sejen di MIT oke hari ini insya Allah di podcast kita siang hari ini kita akan membahas tentang temanya cerdas bermedia nah kita tahu bahwa di era digitalisasi ini banyak sekali media-media baru yang hadir kemudian bagaimana sih seharusnya kita untuk bisa menggunakan media ini harus memudahkan kehidupan kita dalam segala aspek bukan justru malah menjerumuskan kita nah makanya hari ini kita sudah mengundang Bang Iqbal yang insya Allah akan memberikan ilmunya untuk kita semua bagaimana harusnya kita cerdas dalam bermedia mungkin langsung saja Bang seperti apa sih sebenarnya dikatakan cerdas bermedia itu? ya cerdas bermedia ini maknanya kan kita harus bisa memilah apa yang kita lihat abis itu mengenali apakah itu pantas untuk dilihat atau ditonton atau dinikmatin kemudian kalau tidak pantas ya kita tinggalin kita tinggalin jadi harus cerdas dalam memilih konten-konten apa yang bisa kita nikmatin mana yang enggak harus ada filter dari kita Bang ya bagaimana cara kita untuk menggunakannya yang baik ya dipakai yang tidak bagusnya untuk ditinggalin cuman kan untuk saat ini kadang-kadang kita agak susah harusnya multimedia atau media yang hadir itu menjadi pengontrolnya itu kita tapi kadang-kadang kan justru kebalikan generasi kita sekarang itu justru lalai dengan semua kecenggihan yang ada sampai-sampai hal yang mungkin enggak patut untuk di-share juga di-share ke ruang publik nah bagaimana abang melihat fenomena yang sekarang kadang-kadang kan hanya cuma untuk sebuah konten orang lupa akan agamanya mungkin bahkan ada yang merenggut nyawa seperti baru-baru ini kejadian di Aceh tentunya di Jembatan Langyong kalau saya enggak salah ya bulan yang lalu itu bagaimana menurut abang melihat fenomena ini iya sebenarnya kan ada dalam bercerdas dalam media ini kalau kita sih mengenalkan ada tiga K yang pertama kenalin yang pertama kenalin ini mulai dari pengenalan media siapa sih yang publikasi karena sekarang pun media resmi pun kadang-kadang kontennya pun tidak pantas untuk dilanjutkan padahal itu media resmi kemudian yang pertama kenalin yang kedua kritis kritis ini baik ke dalam maupun keluar yaitu ke dalam yang pertama kita melihat apakah ini pantas enggak untuk kita tonton kemudian kalau tidak pantas ya kita tinggalin tinggalin tapi di sisi lain kritis keluar kritis keluar ini kalau memang tidak pantas kita sampaikan ke media jadi diamin gitu ya Pak ya enggak ada solusi nanti betul loh karena kan media ini kadang-kadang media resmi ya baik negara maupun resmi dari berbadan hukum itu pun ada konten-konten yang masih tersebar konten yang tidak pantas jadi itu memang harus kita harus kritisi terus yang ketiga ini yang paling penting nih yaitu kearifan lokal kearifan lokal jadi kita ini di Aceh terutama di Aceh ini kan ada suatu hal yang sangat spesial sebenarnya yaitu penegakan syariat Islam penegakan syariat Islam jadi kita semua konten mungkin secara hukum halal eh bukan halal secara hukum dibolehkan dibolehkan tapi secara kearifan lokal itu tidak sesuai tidak pantas tidak pantas dan itu memang bahkan bisa haram iya karena ada beberapa konten yang secara hukum di Indonesia itu dibolehkan tapi secara agama kita tidak boleh tidak boleh iya sih tetapi berbicara tentang kearifan lokal kalau daerah Aceh memang alhamdulillah istimewanya kita dengan syariat Islam tapi kalau daerah-daerah lain itu kan kadang-kadang kearifan lokalnya justru disalah pergunakan seperti baru-baru ini yang lagi viral bang yang mungkin kita tidak sebut yang ada pawang-pawangan lah segala macamnya itu seperti yang saya bilang tadi kadang media resmi pun bahkan Indonesia lu negara lu yang berperan disitu tapi bisa juga kecolongan hal-hal kayak gitu berarti memang lagi proteksi diri yang paling penting untuk kita bagaimana untuk kita cerdas bermedia terus menurut Bang Iqbal nih hal-hal apa sih sebenarnya yang yang harus kita hindari dalam kita bermedia dalam kita menggunakan media sosial mungkin khususnya ya yang pertama hindari itu mulai dari kalau kita nonton kayak konten konten ini kan biasanya dari judulnya jadi dari judulnya itu kalau sudah agak negatif ya tinggalin aja tinggalin aja memang sih kadang-kadang ada konten konten yang mengait kita mengajak kita untuk nonton dengan judul-judul yang yang menarik yang menarik kadang dari judul itu kita jadi penasaran penasaran beritanya nggak sebegitu bagus pas lihat judulnya eh kayaknya asik nih kalau tahunya lain gitu ya jadi mungkin ya satu dua kali mungkin kita kecolongan tapi berikutnya kan kita bisa lebih hati-hati dan melihat apakah media ini pantas nggak untuk kita lanjutkan kenali lagi itu tadi ya yang pertama ya kenali jadi kalau kita sudah tahu ya kita hindarin aja karena di dalam bermedia ini ada satu hal yang harus dijaga kalau memang konten itu tidak cocok tidak pantas untuk kita dan tidak boleh hindarin aja ya jangan lihat karena dengan melihat berarti itu menaikkan rate nya mereka rating mereka naik rating mereka dan pendapatan juga naik dan itu melanjutkan prosesnya makin semangat orang yang buat jadi di dalam hal ini ya ditinggalin aja ya ya udah nggak usah dikomplem nggak usah dinonton udah tinggalin aja tutup mata aja kayak gitu atau kita lakukan yang kayak yang kedua itu tadi kritisi ya kritisi untuk misalnya mungkin bisa berhenti dari konten tersebut nah mungkin kan tapi ada juga gini bang kalau di luar sana kan apalagi masyarakat apa kaum milenial nih dengan sosial medianya mereka mengatakan bahwa nah ini kan sosmed saya bebas dong saya menggunakan untuk apa untuk upload apa nah hal-hal yang seperti ini bagaimana nih caranya kita untuk mencerdaskan generasi kita tentunya untuk oke betul itu punya kamu tapi ayo manfaatin yang baik nah gitu apa nih yang harus kita sampaikan pada mereka bahwa ya walaupun punya mereka tapi tetap ada batasannya gitu menurut Bang Iqbal sendiri gimana? iya itu memang the fenomenal ya iya tren sekarang tapi memang di dalam karena saya bergabung di MIT ada beberapa dari kawan-kawan ada beberapa yang datang ke kita mereka sampai orang tua pun dan mereka sendiri nangis-nangis karena penyesalan terhadap konten yang pernah mereka upload dan itu gak bisa dihapus lagi karena konten itu dimana-mana sudah tersebar iya jejak digital ya Bang ya jejak digital dan itu suatu hal yang ya ngapain lagi dinyesalin iya menyesal di kemudian hari itu kan dah jadi gubur iya betul jadi hal-hal kayak gitu itu perlu diingatkan kita sampaikan mumpung masih muda nih terjalanan hidup masih panjang masih panjang iya jadi jangan nanti menyesal pada saat-saat suatu masa di posisi tertentu kemudian terlihat jejak-jejak masa lalu iya jadi berimbas kemana-mana gitu ya iya jadi dari segi kehidupan juga akan akan apa ikut-ikut imbasnya mungkin misalnya kalau mungkin dalam hal-hal yang sangat pribadi pun akan tersentuh itu banyak kalau jejak digital ini ke depannya mungkin apakah itu dalam mencari jodoh misalnya kalau yang belum ini kan bisa jadi bisa jadi ketika lihat jejak digitanya oh nggak jadi deh harusnya udah-udah ini tapi memang artinya memang proteksi diri kenali diri bahwa oke sekarang lagi canggih teknologi lagi canggih tapi tetap kita sebagai manusia yang lebih harkat matabat kita memang sudah ditinggikan oleh Allah yang manfaatkan itu gitu ya dalam hal bermedia ini nah kemudian bang apa manfaat yang akan kita dapat ketika kita cerdas dalam bermedia ya itu banyak sekali itu termasuk kita bisa meningkatkan energi-energi positif ke dalam kawan-kawan kita semua yang lain kepada audien-audien yang menonton ini itu lebih luar biasa efeknya kalau sudah meningkat energi positif maka pemikirannya pun jadi positif ya sehingga tidak bermikir sesuatu yang negatif hal-hal yang jelek itu insya Allah akan berkurang akan berkurang jadi itu sangat besar pengaruhnya belum lagi kalau kita men-sharekan sesuatu yang baik insya Allah pun pahala pun ada ke kita ya pahala jariahnya ya ya pahala jariah begitu juga kalau misalnya kita nge-sharenya yang buruk dong bang ya tetap ada dosa jariahnya juga udah pasti udah pasti ya ya itu kan seperti tadi contohnya tadi itu kan salah satu bentuk yang langsung terbalas di dunia ini efeknya langsung kelihatan ya langsung kelihatan artinya memang kalau dulu ada ungkapan ucapanmu harimaumu gitu ya kalau sekarang perkataanmu kalau sekarang ya ketikanmu atau statusmu juga akan mempengaruhi kehidupan kita nah kemudian dalam bermedia juga adanya fenomena sekarang yang terjadi seolah yang dekat menjadi jauh yang jauh terasa dekat nah jadi kan sosial nih bang sosial kan lebih kadang-kadang kan anak-anak muda sekarang ataupun dianggankan anak muda kita deh berapa hari sih berapa jam sih dalam sehari itu kita akses handphone kadang-kadang silaturahim dengan tetangga udah berkurang ya justru di media sosial kita selalu masih lancar nih nah untuk kita membendung hal ini untuk bisa memproteksi diri bagaimana tips menurut abang untuk kita bagai apa namanya dalam hal ya silaturahim ini kemudian tetap beda kalau undang bang kalau misalnya silaturahim secara tetap muka langsung dengan kita dengan handphone gitu kecuali pada saat pandemi memang dibatasi nah alhamdulillah kita sekarang sudah selesai pandemi nah kalau ungkapan itu gimana nih bang jauh terasa dekat yang dekat justru menjauh gitu ya itu memang efek dari media ini salah satunya seperti itu tapi sebenarnya ketemu langsung itu lebih bagus iya dan pada saat kita ketemuan itu ada bagusnya handphonenya disimpan dulu iya karena kalau enggak kapan maksimal kita bisa ngobrol bisa cerita itu enggak enggak bakal maksimal enggak bakal maksimal memang dalam media digital ini ini ada beberapa aspek yang perlu kita jaga iya yaitu ada panduan panduan bermedia digital ini ada lima yaitu yang pertama perkuat literasi digital jadi kita harus tahu berapa besar efek-efek dengan banyak menggunakan media ini kemudian pengaruh apa yang bisa itu kita perkuat jadi perkuat literasi digital kemudian perkuat budaya digital budaya digital budaya digital ini ya termasuk kearifan tadi karena ini yang termasuk hal yang penting kalau menurut saya begitu seandainya kita ketemu orang tua terus bersalaman cium tangan dan itu enggak mungkin dilakukan dengan chatting dengan handphone iya dengan chatting dan kalau itu tidak kita lakukan maka nilai-nilai kearifan adab kita jadi kurang dan itu bahkan bisa dianggap kurang bisa terkikis ya lama-lama ya betul jadi itu harus dijaga yang ketiga budaya digital budaya digital eh budaya digital yang tadi yang kedua ya kemudian ada yang satu lagi etika etika berarti ada budaya ada etika ada budaya ada etika karena budaya itu menyangkut tempat ya beda-beda ya beda lokasi ya beda budayanya lain lubuk lain ikan gitu ya yang ketiga itu etika 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 ini kita pun walaupun ini kawan tapi kan ada etika deh ada batasan-batasan ada batasan jadi enggak boleh dijaga enggak boleh kelewatan kebablasan jadi walaupun ya akrab sekali tapi akrabnya cuma di chatting karena ini ada hal-hal yang secara etika itu tidak pantas misalkan kita chatting dengan orang lawan jenis hingga tengah malam betul bahkan itu etikanya kita harus dijinin dulu ke orang tuanya kalau dikasih ya nikahin ya betul betul seperti itu ya kemudian yang keempat yaitu keamanan digital keamanan keamanan digital jadi kalau terlalu banyak kita publish segala macam kita makan ini kita singgah kesini ini berarti keamanan pribadi kita pun kita sampaikan bisa terancam ya bisa terancam kan dalam media kita itu dalam media sosial yang kita punya dalam platform yang kita punya misalnya enggak semua orang menyukai kita juga dan enggak semua orang juga maksudnya peduli dengan kita kadang-kadang kan orang di luar sana hanya kepo saja hanya pengen penasaran saja sama diri kita berarti memang harus penjagaan diri kita kitanya yang harus selektif untuk memposting kadang-kadang sering kejadian bahwa kita posting dulu apa-apa saja diposting apalagi kalau kamu milenial kan bang sekarang sudah bergeser ya apa namanya gaya hidupnya bukan lagi ke pemilikan owning tapi lebih ke sharing apa-apa di share bahkan mereka bukan dalam kehidupan yang berubah sampai dalam hal memilih pekerjaan pun mereka tuh harus yang yang gak mau lagi di konvensional yang terikat pengennya yang santai yang tapi harus punya banyak penghasilan nah hal-hal yang seperti fenomena seperti ini kan kalau misalnya kita gak punya filter yang kuat bagi generasi kita justru ya akan seperti sekarang kita lihat banyak kan generasi kita tuh sibuk main game aja di warung kopi lupa dengan kuliahnya lupa dengan sekolahnya nah sebagai dari organisasi ataupun MIT ini bekal-bekal yang seperti apa yang selalu orang abang lakukan untuk mahasiswa ya biasanya yang bergabung disana atau ada yang pelajar juga bang ada ada pelajar juga ada profesional banyak 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 jadi untuk ngebekalin mereka dalam cerdas bermedia itu seperti apa bang jadi di MIT sendiri kita ada beberapa program untuk menjaga itu ya termasuk dalam kelanjutan tadi aspek-aspek tadi panduan media digital kalau tadi kan ada lima tadi baru disebut empat itu yang kelimanya itu terkuat spiritual digital spiritual digital itu punya keagama ya bang ya? ya itu yang paling utama dan itu juga yang kita angkat di dalam di dalam filter kita jadi di MIT sendiri kita ada buat namanya Gampung.net 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 ini merupakan kumpulan situs-situs positif dan ini juga kita mengajak kepada audien kepada masyarakat juga bisa membantu kita untuk menseleksi menseleksi apa-apa yang pantas bisa di 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 usulkan ke dalam website Gampung.net ini iya betul-betul nanti ada tim kita juga akan menyeleksi kembali menyeleksi kembali pantas betulan pantas untuk ditanyakan gitu ya bang ya iya iya itu memang udah udah publis dan itu sempat mendapat penghargaan yaitu sebagai apa namanya di tingkat nasional jadi ada ada media yang memberi penghargaan apa net tv jadi memberi penghargaan secara penggerak nilai positif di tingkat nasional Masya Allah udah mendapatkan penghargaan iya luar biasa dan di sisi lain kita juga mengenalkan kepada adik-adik ini nilai-nilai positif yang lain dari digital misalkan kita bisa cari uang dawat digital menggunakan desain font atau ada beberapa teknik-teknik yang lain yang memberi nilai positif dari pada harus lalai dengan game iya betul karena sekarang pun kita juga di sisi lain membantu MPU terutama MPU sebagai tenaga ahli bidang IT MIT juga memberi dimasukan-masukan seperti dalam mengeluarkan fatwa haram game sejenis Pak G kemudian masalah judi online judi online itu juga MIT juga diminta sebagai tenaga ahli di sana dan itu salah satu masukan-masukan yang kita berikan untuk menjaga masyarakat kita ini dari hal-hal cerdas bermedia kemudian bang apa namanya ketika dalam hal bermedia ini kan memang kita tahu sebentar lagi dalam penyiaran pun kita kan akan digitalisasi nih harusnya tanggal 30 April kemarin tahap pertama namun kan tidak tidak jadi karena ada beberapa gendala ada beberapa hal sehingga pematian TV analog itu ditunda lagi artinya penyiaran kita itu akan lebih digitalisasi berarti kan butuh orang banyak butuh juga semua ikut andil untuk bisa memberikan program siaran yang edukatif untuk masyarakat Aceh nah menurut pandangan apa sebenarnya yang dibutuhkan sama masyarakat Aceh itu program siaran seperti apa sih apakah kearifan lokal ini kalau kita berbicara tentang kearifan lokal apakah tentang kearifan lokal itu bisa semua untuk kita tayangkan apakah harus kita filter lagi tentang budaya Acehnya ya sebenarnya kan budaya Aceh ini sesuai dengan wilayah masing-masing Aceh ini memiliki banyak budaya yang luas ada 23 kabupaten kota kalau tidak salah dan itu beragam untuk program siaran yang seperti apa yang dibutuhkan pada masyarakat kita terutama kearifan lokal di sisi kita ini yang paling utama kan penegakan siaran Islam penegakan siaran Islam jadi hal-hal seperti memberi semangat kemudian menyampaikan hal-hal mengarah kepada nilai-nilai yang lebih positif ke dalam siaran Islam ini itu lebih penting lebih penting ya daripada misalnya menampilkan joget-joget pantas gitu anak-anak sekolah apalagi masih terlalu muda mereka ya dan nanti itu menjadi jejak adik kita lagi ceritanya betul betul Masya Allah dan sekarang sering terjadi fenomena seperti itu ya peringatan mulit nabi eh malah ada tiktokan di situ betul betul kan kasihan sekali walaupun mungkin bukan di daerah Aceh tapi bisa saja kalau kita tidak kritisi hal seperti itu suatu saat daerah kita juga akan ada akan kejadian karena memang kadang-kadang generasi kita ini masyarakat kita ini mungkin pengguna media tidak berpikir panjang yang paling penting ratingnya tinggi kontennya itu mau edukasi atau enggak itu urusan belakangan yang penting terkenal dulu nah kemudian bagaimana harusnya kita sebagai mungkin orang tua juga untuk memetingin anak-anak kita di luar sana harus betul-betul cerdas bermedia itu apakah dalam segala kehidupan harus kita tanamkan atau kita bisa milih-milih nih dalam pendidikan mungkin harus ini atau dalam kesehatan dalam segala macamnya itu seperti apa bang kalau cerdas ini tadi sebenarnya kecerdasannya ya untuk semua untuk semua ya jadi enggak bisa kita pilih satu sisi satu sisi doang jadi seperti misalkan tadi cerita untuk menaikkan rating di sana kan ulama-ulama kita kita sudah membahas apakah konten ini memberi penghasilan halal atau enggak jadi di sana pun sudah dibahas sebenarnya di disini mungkin belum terpublish begitu bagus karena masih melawan berarti sosial apa namanya sosialisasinya ya masih kurang bang ya mungkin bukan sosialisasinya karena ini masih baru sekali pembahasannya masih saat sebelum Ramadan kemarin jadi di sana membahas tentang bagaimana mencari penghasilan dari media sosial ya betul dan di sana dari sosial media apa sosial media ini kan ada banyak hal yang perlu diperhatikan sehingga menjadi halal penghasilannya ya salah satunya tadi konten konten karena sedikit saya kontennya melenceng maka enggak halal penghasilannya kasih yang keberkahannya udah enggak ada ya bang ya jadi di sisi orang tua juga harus menjaga harus lebih ekstra berarti ya harus lebih ekstra karena kita juga menjaga anak-anak itu jangan menghasilkan memikirkan menghasilkan uang saja biar lah urusan mencari nafkah itu urusan orang tua anak-anak ini perlu dijaga apa yang harus dibuat karena usia muda itu baiknya banyak-banyak lah belajar cuman pasti akan ada sisi positifnya bang ya yang akan kita dapatkan dalam bermedia menurut abang sisi positif apa nih yang paling banyak akan didapetin oleh anak-anak kita ketika cerdas dalam bermedia yang pertama kalau untuk belajar itu paling enak menggunakan media-media sekarang misalnya kayak hafalan itu lebih mudah lebih mudah ya karena kita bisa memutar hafalan entah laki kita kapan saja iya betul kalau dulu kita harus mengajak orang tua tolong bacakan tolong simak kalau ini maksudnya untuk hafalan dulu nanti baru disimak ulang jadi ini sangat-sangat-sangat membantu dan di sisi lain kayak misalkan publikasi tentang cerama atau publikasi tentang seperti salah satu program MIT dulu itu mendukung program Cyber Masjid jadi kita digitalisasi kegiatan masjid kegiatan masjid karena banyak masjid di Bandar Aceh ini kan ada kajian rutin ya itu jadi kajian rutin ini kalau digitalisasi direkam kemudian di publish ulang sehingga banyak audien yang bisa melihat ya lebih banyak lagi manfaatnya bukan cuma dari kelompok pengajian tersebut ya karena kajian ini rata-rata disini kan sudah ada kajian tetap yang misalnya membahas tentang kitab bulan kitab bulan jadi itu lebih menarik lebih menarik digitalisasi kalau memang digitalisasi ini dipergunakan dan dipakai sesuai dengan aturan yang berlaku kemudian sesuai juga dengan ajaran agama Islam justru itu sangat memudahkan kita dalam segala aspek kehidupan ya bang ya ya nah kemudian menurut abang ini fenomena yang lagi viral juga sekarang kan orang suka pamer pamer kekayaan nah itu gimana tuh bang itu flexing flexing ini ya sebenarnya hati-hati karena di dalam agama Islam pun itu dilarang berbuat ria apalagi sampai ujub ujub memang gak enggak tujuan ya kan bagi apa-apa posting kayak gitu dengan harga yang ratusan juta mungkin itu gimana tuh ya sebenarnya di sisi lain itu hati-hati aja iya karena ada kelompok lain yang yang melihat itu yang melihat dan itu memang harus harus dijaga sih sekarang tujuannya mau pamer ke siapa iya 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 kalau misalnya justru menjurus ke marketing gimana bang misalnya kita pamer dulu nih eh tiba-tiba udah mau jualan aja nih hal-hal itu diperbolehkan kali ya kalau menurut pandangan apa gimana kalau dalam tujuan kan kadang-kadang orang pamer ini karena memang orang suka karena masyarakat Aceh bukan masyarakat Aceh khususnya gini sebenarnya banyak konten positif seperti apa yang bilang tadi banyak sekali kayak cerama agama segala macam cuman kadang-kadang yang kegiatan program yang dalam tanda kutip sampah yang apa yang melihat tadi itu yang diminati misalnya kalau nonton televisi ya input timannya yang yang berita-berita artis yang nggak ada hubungannya sama sekali justru itu yang diminati oleh masyarakat kita padahal mungkin ada program program-program siaran seperti misalnya film yang bernuansa islami tapi justru yang kadang-kadang yang nggak ada islami-islaminya ini yang diminati nah ini gimana nih cara kita sebagai apalagi mungkin saran mungkin untuk lembaga komisi penyelan Aceh yang memang bergerak di bidang pengawasnya program siaran gitu bang masukan abang nih dari MIT sebenarnya memang itu harus lebih hati-hati harus hati-hati dan kita harus menjaga yang mana yang pantas mana yang nggak memang kalau kita cerita ke YouTube itu kemungkinan besar agak susah kalau kita membuat karena kalau YouTube kan nggak ada juga yang ngawasin ya nggak ada aturannya bang ya nggak ada aturan tapi misalnya akses ke website-website tertentu mungkin itu bisa kolaborasi kolaborasi dengan dengan bidang-bidang yang lain yang anda bisa membatasi hak akses itu cuman di sisi lain kalau kepada media-media resmi ini mungkin bisa secara resmi bisa secara resmi diingatkan kembali mana yang yang pantas mana yang nggak karena kan terutama kita menjaga dan menghormati kekhususan yang ada di sini kita penegahan sadan Islam itu lebih utama bukan artinya kita mengabaikan yang lain tapi itu memang kekhususan yang ada di sini dihargain gitu ya kalau memang mau berkolaborasi hayo tapi hargain kekhususan kita dengan syarat Islam itu tadi gitu ya bang ya baik kemudian mungkin untuk sesi penutup kita nih pertanyaan yang terakhir sebenernya nggak cukup ya waktunya untuk kita membahas ya dasber media ini banyak sekali hal yang harus kita bahas lagi cuman mungkin waktu juga sebentar lagi juga kita akan datang zuhur nah saran ataupun tips dari abang nih untuk seluruh masyarakat Aceh untuk seluruh sahabat-sahabat penyiaran kita untuk cerdas bermedia mungkin bisa Allah simpulkan lagi ya apa yang kita bahas tadi ya untuk bercerdas bermedia ini ya motonya seperti tadi yaitu pertama kenalin kenali media segala macam termasuk kontennya yang kedua kritisi baik itu kritisi ke kita sendiri kalau itu tidak pantas harus kita tinggalkan atau kita sampaikan kepada pemilik medianya untuk kontennya lebih lebih kreatif lagi dan lebih menilai positif terus yang ketiga menjaga kearifan menjaga kearifan lokal kearifan lokal karena banyak konten di wilayah kita sendiri kearifan lokalnya nggak terjaga iya betul kalau dari berarti kalau dari bang Iqbal lebih memang proteksi diri ya bang ya lebih harus lebih kuat ya dalam bermedia sosial ini karena ini udah udah bebas sekali iya udah bebas sekali dalam genggaman jari kita bisa berjelancar kemana saja kalau nggak ada proteksi itu ya segala hal bisa terjadi gitu ujung-ujungnya memang kita harus mengenali diri kita siapa dari kita bagaimana agama kita mengaturnya semuanya kan Al-Quran itu memang Masya Allah luar biasa dari berapa puluh tahun yang lalu sampai sekarang udah jelas disitu semua bahkan kecanggihan teknologi ini pun ada juga dibahas dalam Al-Quran gitu bang ya artinya memang agama Islam ini luar biasa pengaturannya kembali lagi ke kita berarti kalau kita memang mau hal yang baik udah pilih jalan yang baik kalau misalnya hal yang buruk seperti yang terjadi yang lain-lainnya udah mudah-mudahan memang apa yang kita bahas hari ini dengan cerdas bermedia ini menjadikan amal jariah juga untuk kita dan mudah-mudahan bisa kita kita dulu nih mengaplikasikannya karena kadang-kadang ada juga waktu-waktu apalagi kalau perempuan itu ada-ada waktu yaudah deh sesekali penasaran nih sama judulnya ini beritanya apa sih atau kayak misalnya lameturah gitu oh dicerai ya padahal itu hal yang gak penting lebih bagus mungkin kalau kita seperti yang bilang tadi untuk memperbanyak hafalan mendengar murotas segala macam dan mudah-mudahan kita tercerdaskan dengan apa yang kita bahas hari ini terima kasih banyak bang Rikbal atas waktunya insyaallah di lain kesempatan KPI Aceh bisa bersilat rahim dengan MIT nya dan mungkin kita bisa berkolaborasi lagi kerjasama lagi untuk bagaimana kita mewujudkan masyarakat Aceh ini cerdas bermedia untuk meningkatkan taraf kehidupan kita bersama karena memang Allah sudah memberikan kemudahan dan harusnya itu betul-betul memudahkan kita bukan justru untuk merendahkan harkat matabat kita baik mungkin ini saja yang bisa kami bahas pada siang hari ini dengan Bang Iqbal mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita peroleh ilmu pengetahuan juga dan insyaallah di lain kesempatan kita akan membahas dengan judul-judul yang lebih menarik lagi tujuannya tentu untuk mencerdaskan masyarakat Aceh khususnya dalam bermedia baik itu media elektronik dan hal yang lainnya baik mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mohon maaf atas tegala kekurangan wabillahi tofilidaya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih